Keluarga Chen adalah keluarga nomor satu di kota Tianlong. Sekarang dia ingin mengadakan pertemuan, dan perintahnya begitu kuat, tentu saja itu menyebabkan keributan besar. Haha, ku dengar Chen Ji-u terluka. Aku penasaran apakah itu benar. Seorang tuan muda berjalan dengan gembira di jalan sambil berbicara dengan tuan muda lainnya. Itu benar, dan lukanya juga tidak ringan. Menurutku dia kemungkinan besar lumpuh, wajah tuan muda itu penuh dengan ejekan. Menurutmu pertemuan ini tentang apa? Apakah Dewan Tetua mengirim seseorang untuk melumpuhkan kepala keluarga? Tuan muda lainnya bergabung. Itu sangat mungkin. Ayo, ayo kita tonton pertunjukan Chen Ji-u. Tuan muda yang tidak berperasaan itu dengan cepat bergegas menuju keluarga Chen. Di lapangan latihan bela diri klan Chen, banyak saudara dari saudara-saudara klan Chen berkumpul. Tak lama kemudian, ada lebih dari 200 orang yang hadir. Klan Chen memiliki sembilan saudara laki-laki, dan masing-masing dari mereka memiliki satu keluarga. Keluarga mereka besar, dan mereka memiliki banyak istri, belum lagi anak-anak mereka. Ada yang berisik, ada yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan ada pula yang hanya menonton pertunjukan dengan dingin. Ketika Chen Tianhe membawa Chen Long dan Chen Zhengzi keluar, pandangan beberapa orang jelas berubah. Diam, semuanya tenang. Chen Tianhe dengan marah mengumumkan, hari ini, saya mengumpulkan semua orang di sini untuk membersihkan keluarga. Apa, Chen Tianhe? Anda mungkin kepala keluarga, tetapi Anda tidak punya hak untuk membersihkan keluarga. Segera, Chen Yi Yang yang berwajah monyet membalas. Huff, buka mata anjingmu dan lihat baik-baik apa ini. Saat Chen Tianhe berbicara, dia mengeluarkan sebuah kuali berharga. Ini adalah benda leluhur keluarga ku, kuali naga melonjak. Siapapun yang memegangnya memiliki kekuatan untuk membunuh seluruh keluarga, jelas Chen Zhengzi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin benda leluhur ini ada di tanganmu? Chen Tianhe, kamu tidak punya hak untuk memegangnya. Chen Yi Yang masih belum puas. Ini pasti palsu. Benar, itu palsu. Banyak suara tidak puas bergema. Apakah ini benar-benar palsu? Chen Tianhe mencibir. Naga melonjak, penindasan. Roar, seekor naga dewa lahir dari kuali. Itu melayang di udara dan menjerat Chen Yi Yang yang sombong. Dia sangat ketakutan hingga gemetar dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Chen Tianhe, kau, bahkan jika kuali ini nyata, sebagai kepala keluarga, bagaimana kau bisa menyerang saudaramu sendiri? Bebaskan dia. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau kepala keluarga, kau bisa tidak menghormati kami, tegur Chen Yucun. Martabat. Ah, apakah kamu punya martabat? Chen Tianhe sangat mendominasi hari ini. Dia dengan dingin menyapu pandangannya ke seluruh klannya dan berkata dengan penuh kebencian, jika bukan karena fakta bahwa kita semua adalah sesama klan, 50% dari kalian pasti sudah mati hari ini. Apa? Chen Tianhe, kamu gila, seketika, semua anggota klan mulai mencaci maki dia. Raung. Kuali itu bergetar lagi dan memancarkan kekuatan dahsyat yang menghancurkan ruang dan mengintimidasi semua orang. Jika Anda tidak melakukan kesalahan apapun, Anda tidak akan takut hantu mengetuk pintu Anda. Anda tahu betul apa yang telah dilakukan sebagian dari Anda, kata Chen Tianhe penuh kebencian. Kepala keluarga, apa yang terjadi? Tolong beritahu kami, kakak kedua Chen Tianliu tidak bisa tidak bertanya. Leluhur pendiri memimpin Dewan Tetua untuk mencuri darah naga Jiuer milikku. Dia bahkan ingin mengubah vaksi dan menjatuhkanku dari posisiku sebagai kepala keluarga, lanjut Chen Tianhe. Jiuer sudah terluka parah, jadi tentu saja aku harus membalas dendam. Apa, Anda berani melanggar perintah leluhur pendiri? Teriak Chen Yiang. Chen Yiang, bagaimana kau bisa sebodoh itu? Lihatlah orang-orang yang berdiri di sini hari ini, dan kemudian lihatlah benda-benda leluhur di tangan kita. Apakah kau pikir leluhur pendiri masih hidup? Kata Chen Tianhe dengan tegas. Leluhur pendiri tidak berperasaan. Dia dibunuh oleh Jiuer ku. Apa, dia membunuh leluhur pendiri? Itu menyebabkan keributan besar. Jika dia berani membunuh leluhur pendiri, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Untuk sesaat, semua orang menjadi gugup. Mereka yang mengutuk Chen Jiwu menutup mulutnya, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Chen Gongkuan adalah separuh dalang dibalik masalah ini, namun budidayanya juga lumpuh dan dia dikeluarkan dari Dewan Tetua, kata Chen Tianhe dengan dingin. Chen Yiang, Chen Yucun, sebagai putranya, apakah kamu tidak berencana untuk mengatakan sesuatu? Kami, kami tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Chen Tianhe, ayah, kamu harus mengatakan sesuatu yang adil untuk kami. Chen Yiang dan Chen Yucun segera menjadi pucat dan memohon bantuan. Huff, aku tidak punya anak laki-laki sepertimu. Chen Long memelototi mereka, wajahnya dipenuhi amarah. Kepala keluarga, apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Biarpun mereka adalah putra paman ketiga, terus kenapa? Saat ini, putra tertua keluarga Chen, Chen Xinghan, berjalan mendekat. Kakak, kau juga terlibat dalam persekongkolan dengan mereka, kan? Tanya Chen Tianhe sambil menatap Chen Xinghan dengan sedih. Aku, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Chen Xinghan tentu saja menolak mengakuinya. Dia sangat marah. Kamu tidak mau mengakuinya. Aku akan memastikan kau tidak punya tempat untuk bersembunyi. Naga yang melayang, bunuh. Chen Yiang menjerit dengan sedih. Ahaha, jangan, jangan bunuh aku. Selamatkan aku. Tubuh Chen Yiang dipelintir oleh naga suci. Tulang dan uratnya telah patah, dan dia hampir berubah menjadi pasta daging. Chen Yiang, aku ingin mendengar rencanamu. Apakah kau bersedia memberitahuku? Ancam Chen Tianhe. Aku, aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu, segalanya. Chen Yiang baik-baik saja. Diikat oleh naga suci merupakan pukulan besar bagi tubuh dan pikirannya. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan dia terpaksa melepaskan diri. Ini termasuk putra tertua, Chen Xinghan, dan putra keempat yang lumpuh, Chen Haoran. Omong kosong, ini tidak benar. Kepala keluarga, jangan percaya padanya. Chen Xinghan segera menjadi panik. Kakak, apakah kamu berani bersumpah bahwa kamu benar-benar tidak ikut serta dalam masalah ini? Tanya Chen Tianhe dengan sedih. Aku, anak keempat, jangan bunuh aku. Aku hanya bingung sesaat. Chen Xinghan segera mulai memohon belas kasihan. Dia berharap menggunakan ikatan darahnya untuk menyelamatkan hidupnya. Huh, Chen Tianhe mendesah. Bagaimanapun juga, mereka adalah saudara-saudara. Sekarang setelah mereka saling membunuh, itu benar-benar kemalangan bagi keluarga. Namun, ketika dia memikirkan Chen Jiu, dia berteriak tanpa ampun, Chen Yucun, Chen Yiang, Chen Xinghan, Chen Haoran, kalian berempat berkolusi dengan Dewan Tetua dan berkomplot melawan keluarga Chen. Kejahatan kalian tidak dapat dimaafkan dan seharusnya segera dieksekusi. Namun, demi mempertimbangkan hubungan keluarga, aku akan melumpuhkan kultivasi kalian dan mengeluarkan kalian dari keluarga. Apakah kalian menerima ini? Tidak. Kepala keluarga, tolong ampuni kami kali ini. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Semua orang dari empat keluarga besar berlutut dan memohon belas kasihan. Aku sudah membuat keputusan. Apakah kamu ingin melumpuhkan dirimu sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya? Kata Chen Tianhe dengan dingin. 122. Pemenang mengambil semuanya. Chen Tianhe, kami bersedia menerima kekalahan kami. Chen Xinghan dipenuhi dengan kesedihan, dan dia benar-benar melumpuhkan kultivasinya sendiri saat itu juga. Ini, melihat masalah ini telah terungkap, Chen Yucun dan Chen Yi yang melumpuhkan budidaya mereka sendiri untuk melindungi klan mereka. Chen Haoran sudah lumpuh, jadi dia tidak perlu melumpuhkan budidayanya sendiri lebih jauh. Mereka berempat dibawa pergi oleh istri dan anak-anaknya, meninggalkan keluarga Chen. Hanya dalam waktu singkat, setengah dari anggota keluarga Chen telah pergi. Seluruh keluarga Chen menderita kerugian besar. Tianhe, jangan sedih. Selama keluarga bersatu, memiliki lebih sedikit orang bukanlah hal yang buruk. Chen Long dengan baik hati menghiburnya. Aku tahu. Aku hanya tidak tega melakukannya, tapi apa yang mereka lakukan sungguh keterlaluan. Chen Tianhe menghela nafas pelan dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kepala keluarga, apa yang kamu lakukan benar? Kambing hitam seperti mereka seharusnya sudah disingkirkan dari keluarga sejak lama, Chen Tian Liu dan keempat saudara lainnya mendukungnya, dan seluruh keluarga kembali rukun. Bagaimana kabar Ji Wer? Apakah dia akan baik-baik saja? Akhirnya, semua orang mulai mengkhawatirkannya. Dia baik-baik saja untuk saat ini. Kita harus mengamatinya sebentar sebelum kita tahu. Ketika Chen Jiu diangkat, Chen Tianhe sekali lagi merasakan ledakan kesedihan. Namun di hadapan anggota klannya, dia harus tampil lebih kuat daripada siapapun. Di dalam kediaman hati murni, Chen Jiu tidak sadarkan diri. Dia tidak makan, minum, atau pergi ke toilet. Chen Lan harus melayaninya siang dan malam. Huh, Lan Lan, sebaiknya kau tidur saja. Aku akan bertugas hari ini, saran kian siangyi. Tidak perlu, aku bisa melakukannya. Chen Lan dengan sedih menggelengkan kepalanya, tidak mau melepaskannya. Hei, kalau kamu terus mengawasinya seperti ini, dia tidak akan bangun. Mulan juga ikut masuk sambil mengerutkan kening. Baik hidup maupun mati, aku akan menemaninya. Bahkan jika aku harus pergi ke neraka, aku tidak akan membiarkannya kesepian. Chen Lan sangat bertekad. Kamu, apa bagusnya pria busuk ini? Apakah pantas bagimu melakukan ini untuknya? Mulan berteriak dengan marah. Bukankah kau sudah memuji kelebihan pria ini? Kian siangyi memutar matanya dengan tidak senang. Kamu, jangan bicara omong kosong. Wajah Mulan langsung memerah. Saya tumbuh bersama tuan muda, dan kami sudah lama tidak terpisahkan. Entah dia baik-baik saja atau tidak, saya akan menemaninya dalam hidup dan mati. Wajah Chen Lan dipenuhi dengan sikap keras kepala. Ini, bocah bau ini benar-benar beruntung. Mulan mau tidak mau merasa cemburu. Hei, apakah kamu cemburu? Kian siangyi memelototinya. Apakah kamu bercanda? Kenapa aku harus cemburu? Aku hanya merasa kasihan padanya, kata Mulan sambil tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mencoba mengusir kami agar kamu bisa bermain-main dengan barang besar Chen Jiu? Kian siangyi bertanya lagi. Kau, kau benar-benar tidak masuk akal. Mulan sangat marah hingga wajahnya memerah. Ia malu dan geram. Ia sudah seperti ini, bagaimana ia bisa bermain-main dengan benda besarnya? Ah, tuan muda, tuan muda bergerak. Chen Lan tiba-tiba berteriak kaget, menyebabkan mereka berdua menoleh. Chen Jiu mendengus pelan beberapa kali, dan matanya perlahan terbuka. Meskipun matanya tak bernyawa, keinginannya masih jelas. Menjelati bibirnya yang kering, dia menatap ketiga wanita itu dan mendesah. Bisakah kalian berhenti berdebat? Bisakah kamu biarkan aku istirahat sebentar? Ah, kamu baik-baik saja. Kamu sudah pingsan selama tiga hari, Kian siangyi bertanya buru-buru. Aku tidak akan mati. Aku masih belum menikah denganmu, jadi aku tidak berani mati. Chen Jiu memaksakan senyum, tidak ingin ketiga wanita itu khawatir. Huff, kamu akan mati, tapi kamu tetap tidak bisa melupakan mulutmu. Mulan menegur. Apakah kamu punya air? Saya ingin minum air. Chen Jiu memohon. Air? Air apa? Apakah itu susu? Kami tidak punya. Mulan? Apakah kamu punya? Kian siangyi sangat gugup hingga otaknya kacau. Kamu bisa diam sekarang. Mulan sangat malu hingga dia ingin merangkak ke dalam lubang untuk menyembunyikan wajahnya. Dia segera berinisiatif menuangkan secangkir air hangat untuk Chen Jiu. Aku tidak bisa bergerak. Bisakah kamu memberiku makan? Chen Jiu sedang berbaring telentang, jadi memang tidak nyaman baginya untuk minum air. Bagaimana aku memberimu makan? Mulan bertanya dengan wajah penuh keraguan. Idiot, tentu saja aku akan menyuapimu dengan mulutku. Kian siangyi berteriak tanpa berpikir. Apa? Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Mulan langsung menolak. Bahkan jika kamu mati kehausan, aku tidak akan memberimu makan seperti itu. Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Peri Mulan, biarkan aku melakukannya. Chen Lan mengambil inisiatif dan mengambil cangkir itu dari tangan Mulan. Sambil menyesapnya, dia langsung mencium Chen Jiu. Gul, gul, begitu saja, setelah beberapa saat, wajah Chen Lan menjadi semerah apel. Kedua wanita itu sama-sama berpengalaman, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di antara mereka. Mulan bahkan berkata dengan kebencian, kamu sudah setengah cacat, tapi kamu tetap jangan lupa memanfaatkan wanita. Kamu benar-benar bukan orang baik. Sejauh yang aku tahu, sepertinya ini ciuman pertama Lan Lan. Chen Jiu benar-benar beruntung kali ini. Kian Siang Yi menghela nafas. Dia juga sangat bahagia untuk Chen Lan. Chen Jiu selalu merasa keberatan dengan Chen Lan. Agaknya, setelah ini, dia akan lebih menyayanginya, bukan? Kian Siang Yi terkadang bersimpati padanya. Bagaimanapun, mereka berada di pihak yang sama sekarang. Setelah minum beberapa suap air, dia merasa lebih baik. Chen Jiu memberi isyarat kepada Chen Lan untuk berhenti memberi makan airnya. Dia kemudian bertanya, apakah kakekku baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia ingin kamu bangun. Cepat telepon dia. Kian Siang Yi menyela. Oh, baguslah. Chen Jiu akhirnya merasa rileks. Dia menggerakkan tubuhnya dan berkata dengan malu, aku ingin buang air kecil. Apa? Kau ingin buang air kecil setelah meminumnya? Kau sangat lugas. Mulan melotot padanya dan memarahi. Tuan muda, saya akan membantu Anda. Chen Lan sangat patuh. Dia mengambil urinoir yang telah disiapkannya dan pergi ke sarang untuk mengambilnya. Aku pergi dulu. Aku akan kembali saat keadaanmu membaik. Mulan sangat malu hingga wajahnya memerah. Dia lalu pergi dengan marah. Bukannya kita belum pernah melihatnya. Apa yang membuat kita malu? Kian Siang Yi mendengus. Setelah beberapa saat, Chen Long, Chen Zhengzi, dan Chen Tianhe yang telah menerima berita itu pun bergegas datang. Chen Lan dan yang lainnya pun segera pergi. Ji Wer, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Ketiga pria itu berdesak-desakan di depan tempat tidur. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Aku baik-baik saja. Kalian tidak perlu khawatir. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa hari. Chen Ji Woo menghibur mereka dan bertanya, bagaimana kabar para tetua? Ji Wer, mereka sudah tahu kesalahannya. Ayahmu juga sudah membereskan rumah. Kali ini, lupakan saja, oke. Chen Long memohon. Oke, lupakan saja. Chen Ji Woo menganggup dan tidak banyak bicara. Ji Woo, Er, jangan terlalu sedih. Mengenai leluhur agung, kamu harus lebih berpikiran terbuka. Chen Tianhe menghibur lagi. Leluhur agung, apakah dia benar-benar nenek moyang kita? Bagaimana dia bisa begitu kejam? Ketika leluhur agung disebutkan, Chen Ji Woo tidak bisa menahan perasaan sedih lagi. 123. Uh, Chen Long dan Chen Zhengzi sama-sama terdiam. Mereka juga tidak dapat menerima bahwa leluhur mereka sendiri akan menyakiti keturunan mereka sendiri seperti ini. Ji Woo, Er, kamu sudah dewasa. Ada beberapa hal yang harus kamu hadapi. Aku percaya padamu. Kamu pasti akan menjadi lebih kuat. Chen Tianhe tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia berbicara dengan penuh harap. Aku tahu. Beri aku waktu, dan aku akan keluar dari sini. Chen Ji Woo mengangguk. Meskipun Chen Guikuan yang pertama kali salah, Chen Ji Woo tidak bisa melupakan statusnya. Membunuhnya membuatnya merasa sedikit sedih. Ini adalah semacam siksaan bagi garis keturunannya. Untuk saat ini, dia tidak bisa melupakannya. Para tetua leluhur seharusnya tidak ikut campur dalam urusan duniawi. Mereka seharusnya sangat menyayangi keturunan mereka. Namun, jika menyangkut garis keturunan mereka sendiri, mereka begitu kejam dan tegas. Mereka bahkan lebih kejam darinya. Chen Ji Woo tidak bisa mengerti. Mengapa? Mungkinkah cinta kekeluargaan di dunia begitu lemah? Aura kesepian dan kesedihan terpancar dari tubuh Chen Ji Woo, membuatnya tampak agak tidak selaras dengan dunia sekuler. Dia berada tepat di depan mereka, tetapi itu membuat Chen Long dan yang lainnya merasa bahwa cucu mereka ini berada ribuan mil jauhnya dari mereka. Eh, mereka saling berpandangan tanpa bisa berkata apa-apa. Ji Woo, ini adalah kuali berharga naga melonjak. Ini adalah benda leluhur klan kita. Rahasia seni naga melonjak ada di dalamnya. Ambillah. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka bertiga melemparkan kuali dan pergi tanpa daya. Chen Long dan yang lainnya ingin Chen Ji Woo keluar sendiri. Tapi mereka tidak tahu kalau itu bukan karena dia keras kepala. Sebaliknya, itu karena dia telah terpengaruh oleh maksud pedang kesendirian. Dia secara membabi buta memasuki jalan buntu, dengan sengaja menciptakan suasana sepi agar Chen Ji Woo bisa menjadi penggantinya. Kuali harta karun naga terbang. Kekuatan Chen Ji Woo sedikit pulih. Dia memaksakan diri untuk duduk dan memeriksa kuali ini. Warnanya perunggu, memiliki tiga kaki dan dua telinga, dan sangat berat. Rasanya seperti seekor naga yang melonjak hendak keluar. Senjata suci tingkat raja. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah mengenali seorang master. Chen Ji Woo juga dipenuhi dengan antisipasi terhadap kuali ini. Dia segera menuangkan energi yuannya ke dalamnya. Kuali itu bersinar terang, dan seekor naga meraum dengan gembira. Kuali ini dibuat dengan sangat indah. Kuali ini adalah hasil karya para dewa. Setelah mengenali Chen Ji Woo sebagai tuannya, Chen Ji Woo menyadari bahwa bagian dalam kuali ini sangat indah meskipun bagian luarnya sederhana. Bagian dalam kuali itu bagaikan dunianya sendiri. Terang dan berkilau. Beberapa rune aneh terukir di dinding kuali. Hanya pemiliknya yang bisa melihatnya. Itu bisa menjadi besar atau kecil. Jika besar, ia bisa menelan langit dan memuntahkan bumi. Jika kecil, bisa dimasukkan ke dalam jarum. Jimat formasi itu ajaib dan memiliki efek ajaib untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi, mengumpulkan energi langit dan bumi, membalikkan sungai dan lautan, menenangkan gunung dan sungai. Itu benar-benar maha kuasa. Jika kuali ini dioperasikan dengan benar, ia dapat berdiri bahu-membahu dengan seorang Grandmaster. Chen Ji Woo merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Jika bukan karena kekuatan ilahi dari niat pedang Ji Woo Gu hari itu, ia benar-benar akan mati di bawah kuali ini. Oh, mantra naga melonjak ada di sini, Chen Ji Woo memeriksanya dengan cermat. Ada beberapa kata kecil yang terekam di dinding kuali. Itu adalah mantra naga melonjak. Jika dia tidak mengenali masternya, dia tidak akan bisa melihatnya. Langit dan bumi itu panjang, alam semesta itu kuno, ditempa oleh waktu. Waktu memiliki roh, memelihara urat nadi naga, memelihara bumi. Semua makhluk hidup berubah, semua makhluk hidup dilahirkan. Keanggunan naga itu luas dan perkasa, lubang leluhurku. Diwariskan selama 10.000 generasi, berkembang biak dan berkembang biak tanpa akhir. Ini, sungguh prinsip yang mendalam, tetapi tidak sulit untuk dipahami. Chen Ji Woo memeriksanya dengan saksama dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dalam hati dengan kaget, jadi garis keturunan kita berasal dari urat nadi naga asli langit dan bumi. Jika kita ingin menonjol, kita harus kembali ke asal dan berubah menjadi tubuh naga lagi. Hanya dengan begitu kita dapat terbang menembus awan dan menjelajahi dunia. Setelah diwariskan selama 10.000 generasi, urat leluhur itu hilang. Hanya mereka yang memiliki keberuntungan besar yang dapat membangkitkan urat naga dan berubah menjadi naga suci. Namun, dalam proses ini, mereka harus melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan binasa. Untuk berempati dengan penderitaan klannya, leluhur naga secara khusus mewariskan teknik ilahi yang dapat membantu seseorang menjadi naga. Begitu naga suci muncul, dunia akan bersatu. Saat ia terus membaca, Chen Ji Woo menjadi semakin bersemangat. Ia tahu bahwa mantra naga terbang ini adalah teknik kultivasi yang dibuat khusus untuk prajurit darah naga. Mantra ini terutama membantu mereka membangkitkan kekuatan urat leluhur mereka, yang memungkinkan mereka untuk benar-benar berubah menjadi naga suci. Raungan, saat Chen Ji Woo meraung, dia tidak sabar untuk mulai berkultivasi. Lebih tepatnya, mantra naga terbang merupakan teknik kultivasi spiritual yang memungkinkan pikiran seseorang melampaui dan kemudian memengaruhi tubuh fisiknya, sehingga memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. His, begitu dia mulai berkultivasi, Chen Ji Woo merasakan perubahan pada tubuh fisiknya. Garis keturunan aslinya yang menurun tampaknya telah terlahir kembali, melepaskan kulit terluarnya dan berubah menjadi naga sejati yang hidup. Tentu saja, naga sejati ini masih berupa embryo dan belum terbentuk. Namun, perasaan inilah yang mereka berikan kepada Chen Ji Woo. Setelah sehari semalam, tubuh Chen Ji Woo yang duduk tegak menyapu semua bekas kelelahan dan menjadi penuh energi kembali. ROOARRR Seolah-olah ada 10 ribu naga yang mengaum. Sisik-sisik di tubuh Chen Ji Woo beregenerasi, dan pancaran darahnya semakin terang. Garis keturunannya pulih sepenuhnya. Lebih jauh lagi, setiap tetes darahnya sekarang bersinar dengan kilo aneh, seolah-olah itu adalah cairan nektar abadi. Chen Ji Woo feng membuka matanya dengan puas dan menusuk jarinya karena penasaran. Ia ingin melihat apakah benar seperti yang ia rasakan, bahwa darahnya telah berevolusi menjadi harta karun. Sis, memang, darah Chen Ji Woo sekarang bersinar dengan cahaya ilahi yang berbeda. Itu benar-benar telah menjadi objek ilahi. Lop, darah menetes ke dalam kuali naga terbang dan terserap ke dalamnya. Seketika, Chen Ji Woo merasakan hubungan dengannya, yang membuatnya merasa lebih tenang dan nyaman. Ia merasa bahwa para leluhurnya tidak meninggalkannya dan bahwa ia masih menjadi anggota keluarga, menerima berkat dan perlindungan mereka. Dentang. Pada saat ini, roh pedang Chen Ji Woo sedikit bergetar. Kesedihan dan kesedihan yang tak berujung membuat Chen Ji Woo tenggelam dalam kesedihan lagi. Huh, Chen Ji Woo mendesah pelan. Semua kegembiraannya sirna, dan dia merasa sedih lagi. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Melihat wajah Chen Ji Woo yang memerah, Chen Lan dan Kian Xiangyi tidak dapat menahan perasaan senang lagi. Ia hampir. Chen Ji Woo mengangguk. Itu semua berkat sutra hati naga yang melonjak sehingga dia bisa pulih begitu cepat. Karena kamu baik-baik saja, maka jangan malas. Obat kami, kami menginginkannya sekarang, Kian Xiangyi tidak ragu-ragu dan maju untuk mengambil barang besar Chen Ji Woo. Aku, Chen Ji Woo terdiam. Bisakah kamu menunggu beberapa hari? Suasana hatiku sedang tidak baik akhir-akhir ini. Jangan khawatir, kami pasti akan melayanimu dengan baik. Aku jamin suasana hatimu akan baik, Kian Xiangyi tidak mengizinkan Chen Ji Woo menolak saat dia dengan lembut mencium bibirnya. Seketika, Chen Ji Woo diselimuti kehangatan yang tak ada habisnya. Kesedihan dan kekecewaan di hatinya seketika hilang tanpa bekas. 124. Setelah itu, mereka bertiga terlibat dalam lelucon konyol lainnya. Pada akhirnya, mereka senang dan puas. Meskipun mereka sedikit nakal, itu tidak diragukan lagi memperkuat perlawanan Chen Ji Woo terhadap niat pedang sembilan pendamping. Karena ketika dia melihat kedua gadis itu, dia merasa bahwa dia tidak sendirian. Dengan mereka di sekitar, dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam keadaan kesepian itu. Meskipun niat pedang sembilan soliter kuat dan tak terkalahkan, kelemahannya perlahan mulai terlihat. Niat itu dapat memengaruhi pikiran tuannya tanpa terasa, membuatnya merasa terisolasi dan sedih tak terhingga. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Saat Chen Ji Woo menggunakan sembilan kehendak pedang kesendirian, kehendak sembilan pedang kesunyian juga sangat mempengaruhi dirinya. Jika dia jatuh ke dalam kesunyian tanpa batas dan tergila-gila dengan kekuatan tak tertandingi yang membuat dunia suram, kemungkinan besar dia akan menjadi budak dari kehendak pedang ini dan didominasi olehnya selama sisa hidupnya. Hari demi hari berlalu, dan semuanya kembali normal. Wen Nuan, anggota klan kuali naga terbang, dan pelayanan penuh perhatian kian siangyi tidak sepenuhnya membebaskan Chen Ji Woo dari pengaruh kehendak pedang sembilan tunggal. Ini karena kekuatan tak tertandingi semacam itu adalah sesuatu yang sangat ingin dimilikinya. Kehendak pedang sembilan penyendiri tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Kehendak itu sama sekali tidak menyerah dalam perebutan pikiran Chen Ji Woo. Kehendak itu membunuh Taizu dan memanfaatkan celap psikologis ini, menyebabkannya selalu tenggelam dalam semacam kesedihan, terpisah dari dunia, kesepian, dan tak berdaya. Huh, setiap kali mereka melihat Chen Ji Woo dalam keadaan kesepian, ketiga gadis itu tidak tahan. Mereka akan selalu mendatanginya dan membantunya keluar dari keadaan ini. Chen Ji Woo, bisakah kau membawaku terbang tinggi? Kian Siang Yi langsung mengajukan permintaan. Oh, bisakah kita terbang besok? Chen Ji Woo mengangkat kepalanya, seolah dia tidak ingin menjawab. Tidak, aku ingin terbang hari ini, aku ingin terbang hari ini. Kian Siang Yi dengan tegas menarik tangan besar Chen Ji Woo dan menjabatnya tanpa henti. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Baiklah, baiklah, aku akan menggendongmu. Saat Chen Ji Woo berbicara, dia memfokuskan keinginannya. Tiba-tiba, perubahan ajaib terjadi. Dua sayap yang ditutupi sisik perlahan tumbuh dari punggungnya. Meskipun sayapnya kecil, namun dipenuhi aura yang mulia, bermartabat, dan arogan. Seolah-olah mereka adalah penguasa surga dan menguasai segalanya. Wah, sayap naga tuan muda tumbuh lagi hari ini. Kecepatannya pasti lebih cepat lagi, kan? Chen Lan melihatnya dan berseru kagum. Transformasi sayap naga merupakan transformasi sutra hati naga melonjak menjadi garis keturunan. Chen Ji Woo telah berkultivasi selama beberapa hari, dan bakatnya luar biasa. Dia sudah bisa berubah menjadi sayap naga sungguhan. Meski usianya masih muda, kemampuannya mengendalikan langit berada di luar jangkauan Chen Ji Woo sebelumnya. Benar sekali, sayap naga mempunyai roh. Mereka memiliki kemampuan bawaan untuk mengendalikan waktu dan ruang. Meskipun kecepatannya tidak secepat sayap dewa naga, mereka sangat hemat energi. Seolah-olah mereka bersifat naluriah. Dengan kepakan sayap naga, langit tidak terbatas, dan Chen Ji Woo bisa terbang sesuai keinginannya. Baiklah, ayo cepat dan mulai, Kian Siang Yi tidak merasa malu. Dia dengan cepat naik ke punggung Chen Ji Woo dan memeluknya erat, berteriak keras. Hei, apa kau pikir aku seekor kuda? Chen Ji Woo mengerutkan kening, sedikit tidak puas. Chen Ji Woo, kenapa kamu pelit sekali? Kamu yang menungguku pagi ini. Apa salahnya aku menunggumu sekarang? Kian Siang Yi mengeluh dengan tidak senang. Aku, aku terbang. Chen Ji Woo menatap Mulan dengan canggung, yang sedang menggertakkan giginya, dan bergegas terbang ke langit. Hahaha, ini terlalu mengasihkan. Terbang lebih tinggi. Terbang lebih tinggi? Kian Siang Yi berteriak penuh semangat di langit di atas kediaman hati murni. Wash, wash, di udara. Sebuah bayangan yang tampak seperti elang raksasa menggendong seorang wanita di punggungnya. Bayangan itu bergerak maju mundur di udara seperti angin dan cahaya. Kadang-kadang bayangan itu berputar, kadang-kadang bayangan itu terbang. Ada berbagai macam pola. Bisa dikatakan bahwa bayangan itu sangat mendebarkan. Lebih cepat, lebih cepat. Chen Ji Woo, kenapa kamu begitu tidak berguna? Teriakan Kian Siang Yi yang tak henti-hentinya membuat Chen Ji Woo marah. Baiklah, aku akan pergi lebih cepat. Chen Ji Woo mengangguk setuju. Sembilan lima energi asal tertinggi miliknya tiba-tiba berubah menjadi dua sayap dewa naga, menyatu dengan sayap naga fisiknya yang kuat. Wash, ini adalah cahaya ilahi. Kecepatannya tidak mungkin dilacak. Tanpa berkedip, dia menghilang begitu saja. Bas-bas, di langit di belakang Chen Ji Woo, bayangan hitam muncul satu demi satu. Mulan membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa kemampuan Chen Ji Woo saat ini telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Kita harus tahu bahwa hanya Grandmaster yang memiliki kemampuan menembus ruang. Chen Ji Woo sekarang bisa melakukannya, yang berarti dia tidak lebih lemah dari seorang Grandmaster. Hanya berdasarkan kecepatan tangannya, Mulan merasa bahwa bahkan seorang Grandmaster pun tidak dapat menandinginya. Sial, kalau ini terus berlanjut, bagaimana aku bisa membalas dendam? Jangan bilang kalau aku akan membiarkan dia mempermalukanku begitu saja. Mulan menggigit bibirnya dengan muram. Dia sangat tidak rela. Tidak, aku harus mencari kesempatan untuk membalas dendam dengan cara apapun. Dia telah mempermalukanku, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Meskipun hutang sebelumnya telah dihapuskan, Mulan tidak bisa melepaskannya setelah makan begitu banyak makanan Chen Ji Woo. Meskipun dia telah menulis perjanjian tertulis, dia yakin itu adalah rencana Chen Ji Woo, jadi itu tidak masuk hitungan. Wanita ingin membalas dendam, dan wanita membenci pria. Sebenarnya, wanita tidak membutuhkan alasan apapun untuk membenci pria. Huff, hanya melihat penampilannya yang sombong dan meremehkan saja membuatku tidak senang. Mulan melotot penuh kebencian, mengepalkan tinjunya. Wosh, sebuah bayangan melintas dan langsung mendarat di Pure Heart Residence. Chen Ji Woo mendarat dengan mantap di tanah. Di belakangnya, wajah Kian Siang Yi pucat pasi, dan dia melihat bintang. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Putri, apakah kamu baik-baik saja? Chen Ji Woo bertanya dengan ramah. Kian Siang Yi tidak dapat menahannya lagi, dan muntah-muntah dengan hebat. Apa yang kau tanam? Itulah yang kau tuai. Mulan mencibir dingin. Ah, seru sekali. Kecepatan macam apa ini? Sungguh tak terduga. Kian Siang Yi duduk dengan lemah di tanah, menatap Chen Ji Woo dengan penuh pemujaan. Mulan, apakah kamu tertarik mencobanya? Chen Ji Woo mau tidak mau melihat langsung ke arah Mulan. Aku, aku tidak mempunyai ketertarikan seperti itu. Mata Mulan berkedip, tetapi pada akhirnya, dia mundur. Huff, kau pikir kau peri dari Akademi Kosmik. Kau bahkan tidak berani mencoba hal seperti ini. Sungguh sial. Kian Siang Yi langsung mulai meremehkannya. Siapa bilang aku tidak berani mencobanya? Aku hanya tidak tertarik, dan aku juga tidak ingin dia memanfaatkanku. Mulan berkata dengan keras kepala. Ayo, coba kulihat. Apakah ada sesuatu di tubuhmu yang belum pernah dia manfaatkan sebelumnya? Kian Siang Yi mencibir. Jika kamu seorang pengecut, maka kamu adalah seorang pengecut. Mengapa kamu harus mencari begitu banyak alasan? Kamu. Aku akan mencobanya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani? Mulan sangat marah sehingga dia langsung setuju. Dia tidak bisa membiarkan orang lain memandang rendah dirinya. 125. Benarkah, Mulan, apakah kamu benar-benar ingin bermain? Chen Ji Woo sangat terkejut. Meski sesekali ia merasa sedih, ia tetap memuja sang dewi di dalam hatinya. Huff, jaga sikapmu dan jangan manfaatkan aku. Kata Mulan. Dia tidak menarik kembali kata-katanya dan pergi ke belakang Chen Ji Woo. Dia mengulurkan tangannya dan memeluknya. Hei, peluk aku. Kalau kamu tidak memelukku, bagaimana aku bisa terbang? Atas desakan kian Siang Yi, Mulan akhirnya memeluk Chen Ji Woo dengan lembut. Merasakan tubuh berototnya dan aroma tubuhnya yang khas, wajahnya tanpa sadar memerah. Cepat dan mulai, Chen Ji Woo. Biarkan dia melihat kecepatan sebenarnya. Biarkan dia berteriak, biarkan dia mengaum, kian Siang Yi tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berteriak. Huff, apa menurutmu semua orang tidak berbudaya sepertimu? Ah, dasar orang terkutuk, kenapa kau tidak mengatakan apapun sebelum terbang? Mulan begitu takut sehingga secara naluriah ia memeluk Chen Ji Woo rat-rat. Ia dipenuhi dengan rasa bersalah dan ketidakpuasan. Hei hei, ini akan segera dimulai, Mulan. Chen Ji Woo tertawa gembira. Dia segera mulai membalik dan melompat di udara. Swash, swash. Pada akhirnya, dia bahkan menggunakan kecepatannya yang tak tertandingi, menyebabkan Mulan terus-menerus berteriak. Mulan kehilangan ketenangannya dan membentuk kata-kata, Mulan, aku mencintaimu, di udara. Itu sangat menarik perhatian dan romantis. Peng, setelah mendarat dengan selamat, Kian Siang Yi segera naik dan berteriak. Hei, peri Mulan, aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang paling hina dan tidak tahu malu. Ada apa denganku? Mulan tidak mengerti dan berpura-pura tenang. Untuk sesaat, Chen Ji Woo tidak bisa menahan rasa pusingnya. Apa yang salah? Awalnya aku mengira Chen Ji Woo menyatakan cintanya padamu. Siapa sangka kau hanya pamer pada kami? Kian Siang Yi menunjuk ke langit dengan ekspresi tidak puas. Ini, ketika dia melihat kata, ruang, Mulan jelas terkejut. Dia berkata dengan malu-malu, apa hubungannya ini denganku? Apa hubungannya denganmu? Anda masih tidak mau mengakuinya, bukan? Lihatlah kakimu, apa itu? Kian Siang Yi melangkah maju lagi dan menunjukkan, kamu menggunakan pria besar Chen Ji Woo sebagai joystick dan membuatnya menulis beberapa kata di udara untuk menyatakan cintanya kepadamu. Kamu jelas-jelas memamerkan kekuatanmu, bukan? Apa? Ini? Chen Ji Woo? Kamu mesum. Mulan naik ke bahu Chen Ji Woo dan melihatnya. Dia sangat malu hingga ingin merangkak ke dalam lubang dan menyembunyikan wajahnya. Dia menjadi marah karena dipermalukan. Ternyata reaksi Chen Ji Woo terlalu besar dan dia telah mengaitkannya ke pergelangan kakinya. Tidak heran dia tersangkut begitu erat dan kuat. Mulan akhirnya mengerti perasaan itu dan merasa kakinya sedikit lunak. Mulan, kau menindiku dengan sangat erat, dan kau terus-menerus menendangku di sini. Kau harus tahu bahwa aku seorang pria. Chen Ji Woo merasa dirugikan. Ia benar-benar tidak tahan digoda oleh wanita cantik seperti ini. Jadi bagaimana jika anda seorang pria? Kamu bisa bertingkah seperti orang mesum hanya karena kamu laki-laki. Cepat turunkan aku. Mulan marah dan tidak mau berdebat dengannya lagi. Baiklah, aku akan menurunkanmu sekarang juga. Chen Ji Woo dengan enggan menarik kaki Mulan yang terikat erat dan menurunkannya dengan lembut. Setelah beberapa kali gemetar, Mulan menatap langit tanpa ekspresi. Dia berpura-pura tenang dan berkata, Chen Ji Woo, singkirkan semua tipu dayamu. Aku tidak peduli. Setelah itu, Mulan terhuyung-huyung pergi. Begitu dia memasuki ruangan, Chen Ji Woo dan yang lainnya mendengar suara muntah. Suara itu sangat memekakkan telinga. Huh, kau harus menanggung akibatnya sendiri. Kian Siang Yi sangat meremehkan hal ini. Dia menatap selangkangan Chen Ji Woo dan terkekeh. Chen Ji Woo, biarkan aku bermain denganmu sekali lagi. Kali ini, aku ingin menunggangimu. Oke. Apa? Ide buruk macam apa yang sedang kamu pikirkan? Chen Ji Woo terkejut dan melangkah mundur. Chen Ji Woo, kakak Ji Woo, aku hanya bermain-main denganmu. Biarkan aku mengantarmu sekali saja, oke. Kian Siang Yi menggunakan keterampilan akting manjanya yang tiada taraf. Pada akhirnya, Chen Ji Woo tidak punya pilihan selain setuju. Ah, kakak Ji Woo, aku tahu kau yang terbaik untukku. Kian Siang Yi melompat ke punggung Chen Ji Woo dengan gembira. Tangan kecilnya yang lembut dan murni langsung meraih tuas dan berteriak. Besar sekali. Chen Ji Woo, jika aku tidak tumbuh dengan cepat, aku mungkin tidak akan bisa menunggangimu. Eh, bisakah kita mulai sekarang? Chen Ji Woo merasakan tangan kecil yang lembut, halus, harum dan lembut menggenggamnya. Dia juga merasakan ledakan kenikmatan. Oke, dengarkan perintahku. Kita akan segera mulai. Jika aku bergerak ke kiri, kamu juga harus bergerak ke kiri, kata Kian Siang Yi bersemangat. Dengan tarikan tangannya, keduanya menghilang dengan suara mendesing. Wash, wash. Itu semua berkat Soaring Dragon Wings. Jika tidak, Chen Ji Woo tidak akan rela menyianyiakan Yuan Li yang hebat untuk bermain bersama mereka. Untungnya, nenek moyang klan darah naga tidak mengetahuinya. Jika mereka tahu bahwa dia menggunakan sayap naga melonjak ilahi untuk menggoda gadis-gadis, mereka pasti akan menyesali kemalangan klan mereka. Pantas saja kamu bersenang-senang tadi. Ternyata kamu benar-benar tidak pusing saat menunggangiku, teriak yang Siang Yi provokatif di Mulan sambil mengendarai Chen Ji Woo. Wajahnya menjadi pucat karena marah, dan dia sangat malu. Sialan, tunggu saja. Mulan tahu bahwa Kian Siang Yi sedang berbicara omong kosong dan mengolok-oloknya, tetapi dia benar-benar tidak bisa keluar dan berdebat dengannya. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan yang ambigu dengan Chen Ji Woo. Dia dikendalikan olehnya dan menggunakan kartu trufnya pada saat yang genting. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Wash, wash. Pada akhirnya, Kian Siang Yi mengendarai Chen Ji Woo dan menulis beberapa kata cinta yang lembek di langit. Baru kemudian dia berhenti dan mendarat. Chen Ji Woo, kamu sangat baik padaku. Aku sudah mempertimbangkan apakah aku harus menyerahkan diriku kepadamu terlebih dahulu, melihat kata-kata cinta di langit, Kian Siang Yi tergerak. Kejahatan ini datang dari hatinya. Lan Lan, apakah kamu ingin bermain? Chen Ji Woo mengabaikannya dan membiarkannya menikmati dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Lan. Dia tidak bisa memihak satu pihak dan mendiskriminasi pihak lainnya. Aku, aku tidak ingin bermain. Tuan muda lelah. Tuan muda harus beristirahat, kata Chen Lan dengan bijaksana. Tidak apa-apa. Aku tidak lelah sama sekali. Jika kamu ingin bermain, datanglah dan bermainlah. Chen Ji Woo dapat melihat bahwa Chen Lan juga ingin merasakan penerbangan berkecepatan tinggi seperti ini. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu, Tuan muda. Chen Lan akhirnya melompat dengan gembira. Yang membuat Chen Ji Woo tidak percaya adalah bahwa gadis kecil ini, gadis yang polos dan polos ini, benar-benar mengambil inisiatif untuk memegang tongkat kendali. Sayangnya, tampaknya setiap wanita memiliki keinginan kuat untuk menunggangi seorang pria. Chen Ji Woo hanya bisa terbang sesuai dengan tongkat kendali. Hal ini membuat Chen Lan bermain sampai wajahnya memerah, dan dia sangat senang. Tuan muda, mari kita pergi ke tempatmu malam ini. Pada akhirnya, setelah bersenang-senang, Chen Lan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berterima kasih kepada pria ini. Mereka dengan malu-malu mengajukan permintaan mereka sendiri, dan sepertinya mereka ingin menemaninya malam ini. 126 Tidak, ayo kembali lagi besok pagi, oke. Chen Ji Woo tersentuh hatinya, tetapi dia tetap berusaha membujuknya untuk menolak. Dia benar-benar takut tidak dapat mengendalikan diri, karena malam sudah panjang. Oh, oke, kalau begitu kami pasti akan membiarkanmu bermain sepuasnya besok pagi. Ada untung dan rugi, Chen Ji Woo tidak peduli dengan wajahnya dan bermain-main dengan mereka. Tentu saja, dia semakin dicintai dan dihormati oleh mereka. Maka setelah kesepakatan dibuat, mereka pun kembali ke kamar masing-masing setelah makan malam. Tok, tok, di tengah malam, Chen Ji Woo terbangun oleh suara ketukan di pintu. Dia bingung dan bertanya, siapa itu? Ini aku, bolehkah aku masuk? Suara di luar sangat lembut, seolah dia takut ketahuan. Dia terdengar sangat pemalu. Eh, Mulan, kenapa kamu? Mendengar suara itu, dia bahkan melepaskan indera ketuhanannya dan melihat Mulan di luar pintu. Saat ini, pipinya memerah dan dia sangat menawan. Aku masuk, kata Mulan dan mendorong pintu hingga terbuka. Pintunya tidak dikunci sama sekali demi kenyamanan kedua gadis itu. Ramping dan anggun, cantik dan memikat. Hari ini, Mulan mengenakan gaun putih bersih, yang membuatnya tampak lebih halus. Dia murni dan suci, seperti peri yang dibuang. Mulan, ini sudah larut malam. Apakah ada yang harus kamu lakukan? Melihat Mulan dengan santai menutup pintu, Chen Ji Woo menatapnya dan menelan ludah, tidak mampu menahan pikiran jahat di benaknya. Mulan terlalu cantik hari ini. Kulitnya seputih salju, dan wajah oval kecilnya murni dan polos. Apalagi gaun berwarna putih yang hampir sama dengan gambaran Sang Primadona sekolah di kehidupan sebelumnya. Suatu ketika, Chen Ji Woo pernah melakukan masturbasi dengannya, menyebabkan dia mati karena kelelahan dan bertransmigrasi ke benua Ki An Kun. Dia tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Tentu saja, dia bisa melihat kegilaan Chen Ji Woo. Mulan tersenyum malu dan berkata, apakah aku benar-benar mirip dengannya? Mereka persis sama. Chen Ji Woo mengangguk setuju. Lalu apakah kamu menyukaiku karena dia? Mulan bertanya lagi. Dalam hatiku, kalian berdua adalah orang yang sama. Kalian adalah dewi yang ditakdirkan untukku, kata Chen Ji Woo dengan ekspresi penuh gairah. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki keberanian untuk mengaku. Di kehidupan ini, dia tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Meskipun dia tahu bahwa segalanya telah berubah, dia tetap tidak ingin menyesalinya. Chen Ji Woo, aku akan menjadi dewimu malam ini, oke? Mulan tiba-tiba menggigit bibirnya dan berkata, Apa? Kamu? Mulan? Kamu? Chen Ji Woo sangat gembira. Dia menatap Mulan dengan tidak percaya. Datang ke kamarnya di tengah malam dan mengucapkan kata-kata seperti itu, Chen Ji Woo bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia akan menghadapi keuntungan besar. Itu hanyalah sesuatu yang telah dia dambakan sepanjang hidupnya. Chen Ji Woo, jangan tanya kenapa, oke? Kata Mulan dengan ekspresi bingung. Baiklah, Chen Ji Woo menatap ekspresi Mulan. Dia tahu bahwa jika dia terus bertanya, dia mungkin akan langsung pergi. Demi mimpinya, dia memilih untuk tetap diam. Tidak peduli apapun, dia membutuhkannya sekarang. Mungkin dia pemalu. Chen Ji Woo berpikir secara naluriah, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Chen Ji Woo, bisakah kamu memelukku? Mulan berjalan ke arah Chen Ji Woo dan memeluknya erat. Merasakan tubuh yang halus dan lembut serta melihat ekspresi malu dan senang Mulan, Chen Ji Woo sangat gembira. Mulan, apakah aku sedang bermimpi? Anggap saja ini adalah pertemuan impian kita lagi, jelas Mulan. Ya, aku ingin menciummu. Chen Ji Woo menatap wajah peri Mulan yang dipenuhi rasa malu. Dia tidak bisa menahannya lagi dan menciumnya. Dia perlu merasakan kelesatan peri ini. Em, yang terjadi selanjutnya adalah ciuman penuh gairah. Ketika Mulan dibebaskan, wajahnya menjadi lebih merah, seolah-olah dia telah membuat suatu keputusan. Di wajahnya yang murni dan polos, senyuman licik tiba-tiba muncul dan dia berkata, Chen Ji Woo, bisakah kamu menutup matamu dulu? Ya, apa yang sedang kamu lakukan? Chen Ji Woo segera menutup matanya. Dia tiba-tiba terbangun oleh semacam kehangatan yang luar biasa. Dia menunduk untuk melihat. Peri Mulan yang suci dan mulia, Dewi yang telah dia nantikan selama berhari-hari dan berbulan-bulan, sebenarnya berlutut di depannya dengan setia. Dia memegang barang besarnya dan melayaninya dengan sepenuh hati. Dia pemalu sekaligus bahagia. Ini, apakah ini masih Dewi Ku? Bagaimana dia bisa seperti ini? Chen Ji Woo bertanya pada dirinya sendiri. Dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri dua kali. Perasaan ini, pemandangan ini, dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Apakah ini benar-benar mimpi? Chen Ji Woo takut dia akan bangun. Dia hanya bisa berkata dengan enggan, Mulan, jangan seperti ini. Ini terlalu berat bagimu. Bagaimana kamu tahu ini sulit bagiku? Pada saat ini, Mulan mendongak malu-malu dan tersenyum. Chen Ji Woo, kamu benar-benar terlalu besar. Jika kamu terus tumbuh, aku tidak akan bisa menggigitmu lagi. Eh, kamu, Chen Ji Woo menatap penampilan Mulan yang menggoda dan tak dapat menahan kegembiraannya sejenak. Jangan terburu-buru, pria yang beruntung. Aku belum cukup bersenang-senang. Mulan dengan lembut mengetuk ujung kepala Chen Ji Woo dengan jarinya yang seperti batu giyok. Tindakannya sangat menggoda dan itu adalah ujian bagi Chen Ji Woo. Em, kemudian, dia merasa sangat senang. Layanan penuh perhatian Mulan seperti membuka seratus ribu katup di tubuh Chen Ji Woo. Dia tidak bisa menahannya lagi. Mulan, minggirlah. Chen Ji Woo hanya peduli untuk mengingatkannya. Dia tidak dapat menahannya lagi dan melepaskannya. Gul, terdengar suara-suara yang diiringi batuk ringan. Mulan berlutut di tanah. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya lagi. Mulan, maafkan aku. Aku tidak bisa menahannya. Kali ini, begitu banyak hal yang membuat Chen Ji Woo merasa sedikit lemah. Dia juga merasa sangat malu. Tidak apa-apa. Lagi pula aku sudah terbiasa. Aku belum memakannya akhir-akhir ini, jadi aku agak ketagihan. Lagi pula, benda ini sekarang rasanya sangat enak. Mulan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa itu bukan masalah besar. Dia berkata, kali ini, aku akan bersenang-senang malam ini. Eh, lagi, di tengah keheranan Chen Ji Woo, Mulan tiba-tiba menggigitnya lagi. Hal besar yang sudah agak melelahkan sekali lagi dipenuhi dengan semangat dan kekuatan. His, his, Chen Ji Woo menyaksikan tanpa daya ketika kejahatannya tanpa ampun mencemarkan Dewi di dalam hatinya. Kesenangan tanpa batas, kepahlawanan tanpa batas, dan harga diri tanpa batas. Semua ini lahir di dalam hatinya. Itu membuat Chen Ji Woo merasa jika dia memiliki wanita ini di dunia ini, apalagi yang bisa dia minta. Kepuasan, kepuasan tanpa akhir. Ini bukan efek obatnya, tapi kemauan sang Dewi. Chen Ji Woo merasa hidupnya tidak sia-sia karena bisa mendapatkan cinta Mulan. Dia puas. 127. Mulan, jangan khawatir. Dalam hidup ini, bahkan jika aku harus mendaki gunung pedang atau menyelam ke lautan api, aku, Chen Ji Woo, tidak akan pernah mengecewakanmu. Kamu adalah cintaku dalam hidup ini. Chen Ji Woo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengakuinya. Jangan bicara tentang masa depan. Mari kita bicara tentang malam ini saja, Mulan memutar matanya dan melirik ke arah Chen Ji Woo, sangat menggoda. Oke, mari kita bicarakan saja malam ini. Mulan, aku menginginkanmu, Chen Ji Woo segera mengajukan permintaannya. Mau tak mau dia ingin memilikinya secara nyata. Tidak peduli berapa banyak trik yang dia mainkan sebelumnya, semuanya kosong. Hanya dengan memilikinya secara nyata dia dapat memuaskan hasrat kuat Chen Ji Woo. Kenapa kamu terburu-buru? Tidak bisakah kalian menjadi sedikit lebih genit, Mulan merayunya. Setiap kerutan dan senyumannya penuh rayuan. Tidak ada orang yang bisa menolaknya. Mulan, aku dot aku tidak tahan lagi, Chen Ji Woo memandang Mulan, yang masih makan dengan nikmat, dan berkata tanpa daya. Meskipun dia berlatih teknik tertinggi 95, dia merasa tidak bisa menahan godaan Mulan. Jika kau tidak sanggup lagi, jangan ditahan lagi. Aku akan menanggungnya untukmu. Ucapan Mulan langsung membuat Chen Ji Woo kembali melepaskan dirinya sepenuhnya. Setelah menerimanya sambil tersenyum, Mulan dengan lembut menanggalkan pakaian Chen Ji Woo. Dia menempel padanya dan berkata, Chen Ji Woo, kamu adalah satu-satunya pria dalam hidupku. Baiklah, aku akan menjagamu dengan baik, Mulan. Percayalah padaku, kata Chen Ji Woo dengan sungguh-sungguh. Chen Ji Woo, berbaringlah, oke. Mulan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya. Hah, oke, meski dia sedikit bingung, Chen Ji Woo tetap berbaring. Chen Ji Woo, kamu benar-benar mampu di sini. Mulan menatap dada Chen Ji Woo dengan ekspresi malu-malu namun gembira di wajahnya. Dia menggigit Chen Ji Woo lagi. Oh, setelah beberapa saat, Chen Ji Woo segera bangun. Melihat tubuh Mulan yang cantik dan menggerahkan serta wajah seperti peri, dia berkata lagi dengan penuh kerinduan, berikan padaku, oke. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Mulan akhirnya bangkit dan melepaskannya. Chen Ji Woo tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia mengayunkan lengannya dan hendak berganti pakaian, tetapi Chen Ji Woo tiba-tiba berkata, Mu, seperti ini saja, oke. Saya suka melihat temperamen Anda yang bersih dan seperti peri. Kau ah. Kalian para lelaki memang suka wanita yang murni dan polos. Tapi bagaimana mungkin ada begitu banyak wanita di dunia ini yang bisa kau ganggu. Mulan mengacungkan jarinya dan bertindak genit. Dia masih memenuhi keinginan Chen Ji Woo. Dia dengan lembut menarik pantatnya dan duduk di atasnya dengan hati-hati. Uh, keduanya merasa senang pada saat yang sama. Mereka tidak bisa menahannya. Mulan sedikit mengernyit. Dia tampak kesakitan dan senang pada saat yang sama. Itu sangat menggerahkan. Itu terlalu besar, Chen Ji Woo. Jangan cemas. Bujuk Mulan. Dia perlahan menggosok dirinya ke tubuhnya dan akhirnya memasukinya perlahan. Akhirnya, mereka berdua bersama lagi. Chen Ji Woo menatap peri yang murni dan anggun yang duduk di atasnya. Temperamen yang suci dan tidak berasal dari dunia lain itu membuatnya tampak seperti reinkarnasi peri dari surga. Dia bukan milik dunia fana. Dia mulia dan tak tertandingi. Orang-orang biasa akan berpikir bahwa kecantikannya dihujat jika mereka melihatnya. Memikirkan apa yang sedang dia lakukan dengannya sekarang, dia tiba-tiba merasa segar kembali. Peri yang dijunjung semua orang, dewinya, akhirnya menjadi wanitanya lagi. Kebanggaan semacam ini, kepuasan semacam ini. Itu adalah impian tertinggi yang tak seorang pun bisa menyerah. Selanjutnya, tanpa diingatkan Chen Ji Woo, Mulan sudah mulai bergerak. Gerakannya membawa mereka berdua langsung ke surga tanpa batas, dan mereka tidak bisa melepaskan diri darinya untuk waktu yang lama. Harus dikatakan bahwa pernikahan adalah hal terindah yang diberikan surga kepada manusia. Sekali terbenam di dalamnya, mereka tidak akan sakit atau diganggu oleh kejahatan. Alam Transcendental semacam ini hanyalah perasaan luar biasa yang hanya dimiliki oleh para dewa. Mulan, kamu sangat cantik, melihat peri yang bergoyang di depannya, mata Chen Ji Woo menyemburkan api. Tangan besarnya bahkan tanpa sadar terulur ke bagian bawah roknya. Kaki seperti peri, yang putih, ramping, dan halus, memberi Chen Ji Woo perasaan berbeda yang tak ada habisnya dalam tubuh dan pikirannya. N, kamu, disentuh oleh Chen Ji Woo, Mulan akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia langsung jatuh ke dalam kegembiraan yang tak berujung. Mulan, istirahatlah. Giliranku. Tentu saja, Chen Ji Woo tidak akan membiarkan Mulan pergi begitu saja. Kemudian, dia mengambil inisiatif dan mulai berlutut. Tanpa ragu, dia mengangkat sepasang kaki giok putih yang indah yang membuatnya terpesona dan mulai mendorong tanpa henti. Uhuh, Mulan menahannya dengan pasif. Dia tidak tahu berapa kali dia menikmati kebahagiaan itu. Akhirnya, dengan suara gemuruh, Chen Ji Woo turun dengan wajah penuh kepuasan. His, tubuh keduanya yang memerah memancarkan cahaya misterius Yuan Qi. Gelombang Yuan Qi mengalir dan semakin kuat. Pemandangan yang sangat aneh. Budidaya ganda. Ini adalah semacam resonansi langit dan bumi yang mudah dihasilkan ketika para kultifator menggabungkan yin dan yang mereka. Setelah teknik budidaya keduanya kompatibel, mereka dapat menggabungkan budidaya ganda mereka. Ini akan menjadi suplemen yang bagus untuk keduanya. Tentu saja, selain teknik budidaya ganda khusus, ada banyak orang di benua Kiankun yang bermain-main untuk menemukan seorang pejuang yang bisa berkultifasi ganda satu sama lain. Meskipun orang-orang ini mungkin mencapai sesuatu pada akhirnya, sejarah tercela ini saja sudah cukup membuat mereka malu seumur hidup. Chen Ji Woo, berikan padaku. Aku ingin lebih, setelah beberapa saat. Mulan sebenarnya mulai meminta lebih. Apa? Kamu menginginkan lebih? Chen Ji Woo terdiam. Meskipun dia tidak menghitung, dia tahu bahwa Mulan telah disenangi tidak kurang dari sepuluh kali sekarang. Dia masih belum puas. Akan tetapi, bagi seorang wanita cantik, jika ada permintaan, bagi seorang pria dengan kemampuan ini, itu hanyalah sekadar rasa haus. Dia adalah peri dalam hidup, tetapi pada malam hari, dia menjadi pelacur. Wanita seperti ini hanyalah eksistensi yang paling ingin ditemui pria di dalam hati mereka. Roar, sambil berbicara, Chen Ji Woo segera berdiri lagi dan mulai bertarung dengan sekuat tenaga. Postur tubuhnya berubah dari depan ke belakang. Pakaiannya tergelincir. Peri murni akhirnya berubah menjadi pelacur. Dia menunjukkan semua pesona dan pesonanya. Dia seperti bunga lembut yang mekar di depan Chen Ji Woo, membuatnya semakin heroik. Ah, pada akhirnya, Chen Ji Woo dengan lemah naik ke tubuh Mulan. Yangnya sangat rusak. Untungnya, Mulan tidak meminta lebih. Baru saat itulah dia menghela nafas lega. Chen Ji Woo, menurutmu aku jalang. Mulan memeluk Chen Ji Woo dengan erat. Dia juga linglung. Jelas terlihat bahwa dia sangat puas. Seluruh tubuhnya merah, hampir tidak ada celah. Tidak, kamu akan selalu menjadi Dewi di hatiku. Sembilan kali, kan? Akhirnya, sebuah angka muncul di benak Chen Ji Woo. Kemudian, dia sedikit lelah. Tanpa banyak bicara, dia tertidur sambil memeluk si cantik. 128. Matahari terbit dari timur, dan cahayanya bersinar, memecah kegelapan dan kesunyian, membawa kehangatan dan kedamaian bagi dunia manusia. Di kediaman Kingshin di benua Kian Kun, dua wanita cantik mendorong pintu sebuah ruangan, wajah mereka penuh keheranan. Bau apa ini? Kenapa baunya seperti rubah? Putri, jangan bercanda. Ini kamar Tuan Muda, bagaimana mungkin ada rubah? Chen Lan tertawa, tidak curiga. Huff, lebih baik tidak ada. Kian Siang Yi berpikir sebentar, dan tidak mungkin Mulan datang. Karena itu, dia berhenti bersikap curiga dan berjalan menuju Chen Ji Woo. Eh, ada apa dengan Tuan Muda? Biasanya dia akan bangun sebelum kita datang, kenapa dia tidur nyenyak hari ini? Chen Lan dan yang lainnya memandang Chen Ji Woo yang tertidur dengan bingung. Hei, bangun, wanita cantik ada di sini untuk bermain denganmu. Chen Ji Woo, bangun Kian Siang Yi tidak senang, dan mengulurkan tangan kecilnya untuk menamparkan wajah besar Chen Ji Woo. Eh, jangan berisik, aku capek sekali, biarkan aku tidur sebentar lagi. Chen Ji Woo sangat lelah. Meskipun hanya sembilan kali, setiap kali dia melakukannya dengan seluruh kekuatannya, dan setiap kali sebanding dengan seratus kali. Sang Dewi menunjukkan cintanya, Chen Ji Woo ini secara alami sangat bersemangat, dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Untungnya, dia berhasil dalam budidayanya. Jika dia berada di bumi, dia mungkin akan mati karena kelelahan lagi. Putri, lupakan saja, mungkin Tuan Muda berkultifasi terlalu larut tadi malam. Chen Lan melihat dan berkata, hatinya terasa sakit. Oh, lupakan saja, tapi mengapa aku merasa ada yang salah dengannya? Kian Siang Yi menjawab, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkatnya kembali, dan langsung terkejut. Aiyah, lihat, mengapa dia tidak mengenakan pakaian apapun? Mungkinkah rubah itu menyedot terlalu banyak yang Ki nyata di malam? Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir, kita tidak punya rubah di sini. Chen Lan tentu saja tidak tahu bahwa Kian Siang Yi telah menebak poin utamanya hanya dengan satu kalimat. Mereka menggelengkan kepala dan akhirnya pergi. Sepanjang hari, Chen Ji Woo tertidur lelap, seolah-olah dia terlalu lelah, tetapi juga seolah-olah dia tidak ingin bangun. Ketika malam tiba, Chen Lan dan yang lainnya tidak tahan lagi, dan sekali lagi mendatangi Chen Ji Woo. Eh, ngapain kamu ke sini pas masih gelap? Semangat Chen Ji Woo sedikit pulih, dan dia menatap kedua gadis itu dengan wajah bingung. Akhirnya aku bermimpi indah, tetapi semuanya hancur karena kalian berdua sangat mengecewakan. Apa? Gelap lagi. Aku berkata, apa yang kamu lakukan? Mimpi basah apa yang kamu alami? Bagaimana Anda bisa tidur sepanjang hari? Kian Siang Yi berkata dengan tidak senang. Eh, kok kamu tahu itu mimpi basah? Kali ini giliran Chen Ji Woo yang terkejut. Kian Chen Ji Woo, Chen Ji Woo, kalian tidak punya hati nurani. Kian Siang Yi, Chen, Chen, Kian, Kian. Lan Lan, apakah aku benar-benar tidur sepanjang hari? Chen Ji Woo tidak melanjutkan pembicaraan tetapi dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ya, Tuan Muda, Anda benar-benar tidur seharian penuh. Chen Lan menganggup dan berkata dengan yakin. Lalu, Mulan, apakah kamu melihatnya hari ini? Chen Ji Woo dengan cepat bertanya lagi. Hei, Chen Ji Woo, aku tidak tahu kemana rubah betina centil itu pergi untuk merayu orang lagi. Dia bahkan tidak datang mengunjungimu. Kenapa kamu masih begitu mengkhawatirkannya? Wajah Kian Siang Yi dipenuhi ketidaksenangan. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian, kecantikan dalam mimpiku tadi malam adalah dia. Ya ampun, dia melakukannya sembilan kali dalam satu malam, dan hampir membuatku kehilangan keperawananku. Chen Ji Woo menghela nafas dan tidak menyembunyikannya. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Apa? Seperti yang kubilang, dia memang rubah centil. Kian Siang Yi sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Ini baru beberapa hari, dan dia menebusnya dalam satu malam. Berengsek. Baiklah, Tuan Putri, jangan cemas. Bukankah Tuan Muda mengatakan bahwa itu hanya mimpi? Chen Lan dengan cepat membujuk. Apakah itu benar-benar mimpi? Mengapa ada bau yang begitu kuat di ruangan itu? Kian Siang Yi berkata dengan curiga. Dan lihatlah dia, dia telanjang. Kurasa itu kemungkinan besar nyata. Itu tidak mungkin. Status seperti apa yang dimiliki peri Mulan? Seberapa murni dan suci dia? Bagaimana dia bisa melakukan hal yang tidak tahu malus seperti itu? Chen Lan menggelengkan kepalanya dan menolak untuk mempercayainya. Itu benar, Mulan tidak mungkin secabul itu, wajah Chen Ji Woo tiba-tiba berubah. Suasananya suram seperti awan gelap. Apa yang salah? Tuan Muda, kali ini, bahkan Chen Lan merasa ada yang tidak beres. Hei, jangan berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakuti orang. Ada apa? Cepat katakan. Kian Siang Yi memarahi. Sembilan pedang tunggalku telah hilang. Chen Ji Woo berkata sambil menggertakkan giginya. Jika tebakanku tidak salah, tadi malam bukanlah mimpi. Mulan berinisiatif menemaniku, bukan karena dia menyukaiku, tetapi karena dia ingin mendapatkan pedang yang tak terkalahkan itu. Apa? Mulan itu adalah salah satu dari tujuh peri langit dan bumi. Apakah dia benar-benar melakukan hal tercelah seperti itu? Kian Siang Yi berkata dengan penuh kebencian. Aku tahu bahwa wanita jalang ini tidak punya niat baik. Kalau bukan karena sifatmu yang mesum, bagaimana mungkin kau bisa jatuh ke dalam perangkapnya? Tuan muda, mari kita pergi ke ruangan itu dan melihat-lihat. Mungkin Mulan meminjam niat pedangmu. Chen Lan bergegas membujuknya. Itu sangat tidak mungkin. Meskipun Chen Ji Woo tidak memiliki banyak harapan, dia tetap buru-buru mengenakan pakaiannya dan berjalan ke kamar Mulan. Itu kosong, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Yang ada hanya aroma samar yang tersisa. Ah, apa ini? Kian Siang Yi tiba-tiba menemukan selembar kertas di atas meja. Dia segera mengambilnya dan membaca, Chen Ji Woo, ketika kamu melihat makalah ini, aku pasti sudah pergi. Kamu tidak perlu mencariku, aku sudah kembali ke akademi. Kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri jika kamu datang. Di sini. Tidak mungkin bagiku untuk menyukaimu. Kamu tidak perlu memikirkannya. Lihatlah statusmu. Kencinglah dan lihatlah bagian dirimu yang mana yang layak untukku. Huh, kamu pasti membenciku sekarang, kan? Itu benar. Aku memang mengambil sembilan maksud pedang soliter. Sebagai kompensasinya, saya akan menyerahkan properti saya kepada Anda. Jaga dirimu. Sialan. Mulan ini benar-benar pandai berhitung. Harta senilai 100 miliar itu hanyalah setetes air di lautan di hadapan niat pedang yang tak terkalahkan ini. Itu bahkan tidak layak disebut. Kian Siang Yi membanting meja dengan penuh kebencian dan mengutuk Mulan karena menjadi bajingan dan tidak punya hati nurani. Ini. Benar-benar dia. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Melihat kata-kata tidak berperasaan di kertas, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia tidak bisa menerimanya. Setelah memastikan kebenaran masalah ini, pikiran Chen Jiu langsung terluka. Dia batuk beberapa kali hingga mengeluarkan darah sebelum berhenti. Wajahnya pucat pasi, dan itu sangat menakutkan. Chen Jiu, kamu baik-baik saja. Tidak pantas bagi wanita seperti ini. Kian Siang Yi mau tidak mau menasihatinya. Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Sambil menggelengkan kepalanya, wajah Chen Jiu masih tampak sangat muram. Mulan. Dia bukan sembarang orang. Dia adalah Dewi di hati Chen Jiu. Baginya, dia bisa menundukkan kepalanya, menumpahkan darahnya, dan bertarung melawan surga sampai akhir saman. 129. Namun, kasih sayang sejati ini sebenarnya tidak mampu mengatasi niat pedang sembilan tunggal. Untuk mendapatkannya, dia secara mengejutkan memilih untuk mengkhianatinya. Hal ini tanpa sengaja menyebabkan Chen Jiu merasa sangat terluka. Mungkinkah di dalam hatinya, dia benar-benar tidak sepenting niat pedang sembilan tunggal? Mungkinkah dia benar-benar bersikap acuh-ta'acuh terhadapnya? Mengapa? Kenapa dia begitu tidak berperasaan? Kesalahan apa yang telah diperbuatnya hingga dia menyakitinya seperti ini? Mata Chen Jiu memerah. Dia benar-benar tidak bisa menerima ini. Hei, coba lihat sendiri. Aku sudah bilang kalau wanita berpayudara besar tidak bisa dipercaya. Kau saja yang tidak mendengarkan. Sekarang lihat, kau sudah dipermainkan olehnya. Kian siangyi seperti meriam di belakang punggung Chen Jiu. Sudah waktunya bangun. Eh, ada kata-kata di balik ini. Chen Jiu tidak bergerak. Chen Lan mengambil kertas itu untuknya dan membaca, Jika kamu begitu keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam dan tanpa ampun. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Of, Chen Jiu memuntahkan setegup darah lagi. Wajahnya semakin pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke arah langit. Mulan, kenapa kamu melakukan ini? Aku tidak percaya kau wanita yang tidak berperasaan. Chen Jiu, sudah sampai pada titik ini. Bagaimana mungkin kau masih berfantasi tentang wanita itu? Kurasa dia hanya memanfaatkanmu sejak awal. Kian siangyi menegurnya, jengkel karena Chen Jiu tidak memenuhi harapannya. Niat sembilan pedang soliter, karena kedua kultivasi ganda dan pemahaman jangka panjang, telah lama menjadi satu dengan mereka. Kemampuan Mulan untuk mendapatkan kepemilikannya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Memikirkan semua ini, Chen Jiu menjadi semakin kecewa dan sedih. Pikirannya sangat kusut. Dia tidak rela melepaskan posisi Mulan di hatinya, karena dia adalah dewinya. Jika dia menyerah padanya, maka dia merasa kehidupan masa depannya tidak lagi menarik. Tuan muda, Chen Lan memegang erat Chen Jiu. Dia tidak punya kata-kata untuk membujuknya, dan hanya bisa mendukungnya dalam diam. Wanita yang tercela dan bau. Apa peri dari Universitas Kian Kun? Di depan keuntungan, kamu hanyalah seorang pelacur yang tidak tahu malu. Kian Siang Yi mengumpat dengan keras, tanpa memberikan muka apapun. Berhentilah memarahiku. Keluarlah. Aku ingin sendiri. Chen Jiu tidak mau mendengarkan lagi. Dia menunjuk kedua wanita itu dan memerintah mereka. Apa yang kamu maksud dengan diam? Kenapa kamu tidak melupakan saja wanita seperti itu? Kian Siang Yi jelas tidak memiliki begitu banyak kekhawatiran. Putri, ayo kita keluar. Chen Lan membujuk sambil menarik Kian Siang Yi pergi. Hanya Chen Jiu yang tersisa di ruangan itu, sedih dan tertekan. Tindakan Mulan yang tidak berperasaan memang telah sangat menyakiti hati Chen Jiu. Jika dia ingin membalas dendam pada Chen Jiu, maka dia berhasil. Chen Jiu berdiri di sana dengan bingung. Pikirannya kacau, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Sedih, kesepian, dan tak berdaya. Dia seperti jiwa yang tersesat di surga dan bumi, tidak mampu menemukan jalan ke depan. Secara objektif, meskipun tindakan Mulan sedikit tidak berperasaan, tindakan tersebut juga telah menyelesaikan krisis Chen Jiu. Niat sembilan pedang soliter telah hilang, dan dia tidak lagi terpengaruh olehnya, dan menjadi budaknya. Selama tiga hari, Chen Jiu tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana seperti ayam kayu. Bahkan ketika Kian Siang Yi berinisiatif menggigit adiknya, dia tidak bereaksi. Ini, Chen Jiu tidak akan lumpuh, kan? Kian Siang Yi datang setiap hari untuk mencoba, tapi dia selalu kecewa. Dia berharap dia bisa langsung mengutuk Mulan sampai mati. Akhirnya, masalah ini membuat Chen Jiu khawatir, dan dia tidak tahan lagi. Dia menutup pintu dan duduk di depan Chen Jiu. Jiu Er, aku tahu kamu bisa mendengarkanku. Aku harap kamu bisa menenangkan diri. Kesejahteraan keluarga kita tidak dapat dipisahkan dari dukunganmu. Sebagai tanggapan, tatapan Chen Jiu tetap acuh-ta'acuh. Dia tidak menunjukkan reaksi sedikitpun. Jiu Er, bukankah kamu selalu ingin tahu tentang ibumu? Chen Tianhe menatap Chen Jiu, tatapannya tiba-tiba berubah. Dia langsung berkata, hari ini, aku bisa memberitahumu orang seperti apa dia. Oh, tatapan Chen Jiu menyipit. Dia jelas tersentuh. Wanita terpenting dalam hidupnya, yang satu adalah ibu yang melahirkannya, yang lainnya adalah istrinya. Saat itu akhir musim gugur, wajah Chen Tianhe dipenuhi kerinduan. Dia perlahan-lahan tenggelam dalam ingatannya, menceritakan pertemuannya dengan wanita itu secara detail. Lebih dari 20 tahun yang lalu, istri pertama Chen Tianhe mengalami kemalangan yang mengerikan. Chen Tianhe sangat patah hati sehingga ia meninggalkan semua harta keluarganya dan pergi ke makam istrinya sendirian. Ia telah tinggal di sana selama 3 tahun. Setiap hari, dia akan berbicara dengannya, makan bersamanya. Keadaan Chen Tianhe saat itu benar-benar gila. Setiap orang yang melihatnya akan mendesah bahwa dia telah kehilangan akal sehatnya. Namun pada akhirnya, penampilan seorang wanita mengubah segalanya. Dia, semurni es, semurni batu giok, sangat mulia dan seindah kecantikan ilahi. Dia seperti peri yang turun dari surga, cukup membuat siapapun merasa malu pada dirinya sendiri. Tergerak oleh ketulusan hati Chen Tianhe, wanita ini akhirnya memilih untuk tinggal bersamanya. Mereka makan bersama, menangis bersama, dan tertawa bersama. Seolah-olah dia adalah bayangan Chen Tianhe. Ketulusan wanita itu akhirnya menggerakkan Chen Tianhe, memungkinkannya untuk keluar dari bayang-bayang kematian istrinya. Mengapa kamu menyukaiku? Chen Tianhe tidak akan pernah melupakan kata-kata ini sepanjang hidupnya. Semakin dia berinteraksi dengan wanita, semakin dia merasa bahwa wanita itu tidak mungkin tercapai. Temperamen mulia bawaannya hanyalah perbedaan antara semut dan gajah jika dibandingkan dengan dia. Karena kamu punya perasaan yang tulus. Kata-kata wanita itu sangat sederhana, tetapi juga sangat benar. Setelah itu, wanita itu menaruh hati pada pria itu, dan mereka menggelar pesta pernikahan yang meriah. Tentu saja, mereka tinggal bersama. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, wanita itu tiba-tiba menghilang. Ketika Chen Tianhe dengan gila-gilaan mencarinya, dia sudah penuh luka. Wanita itu tidak banyak bicara mengenai hal itu. Sebaliknya, dia kembali hidup bahagia bersama Chen Tianhe. Setelah pulih dari luka-lukanya, wanita itu tiba-tiba hamil tiga bulan kemudian. Keluarganya sangat gembira, dan mereka menunggu kedatangan kehidupan baru. Tapi, kehidupan baru itu mati sebelum waktunya. Dia mengalami keguguran. Setelah merasa sedih, pihak keluarga tidak patah semangat. Sebaliknya, mereka terus menantikannya. Wanita itu mengalami keguguran tujuh kali berturut-turut. Jangan punya anak lagi, iya. Saat itu, Chen Tianhe sangat menyayangi istrinya setiap hari. Dia sangat sedih, dan demi istrinya, dia tidak menginginkan anak lagi. Tidak, kamu harus memilikinya. Tanpa anak ini, kita tidak akan pernah bisa bertemu lagi di kehidupan ini. Kata-kata wanita itu sangat tegas. Kata-katanya menyebabkan Chen Tianhe membeku. Dia tahu bahwa hari dia meninggalkannya tidak lama lagi. Mereka seperti manusia dan dewa. Tidak mungkin mereka bisa bersama selamanya. 130. Akhirnya, pada saat kedelapan, Dewi kebahagiaan memberkati wanita itu, dan dia melahirkan dengan selamat. Anak ini sekarang bernama Chen Jiu. Chen Jiu memiliki seorang putra lagi dengan mantan istrinya, dan wanita tersebut mengalami tujuh kali keguguran. Sebab, nama Chen Jiu menduduki peringkat ke-9. Ibu, siapa namanya? Siapa dia? Bibir kering Chen Jiu bergetar dan akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku hanya tahu namanya Yan. Dia tidak mau memberitahuku apapun lagi. Aku tahu dia takut aku akan mempunyai terlalu banyak beban psikologis. Chen Tianhe menghela nafas dan berkata, meskipun dia tidak mengatakannya, saya memiliki beberapa petunjuk tentang identitasnya. Mama di mana? Chen Jiu bertanya dengan sungguh-sungguh. Entahlah. Kalau aku tidak salah, dia pasti ada hubungannya dengan para dewa di surga. Betapa mulianya para dewa. Mereka jelas bukan sesuatu yang bisa kita jangkau. Chen Tianhe menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu dia melahirkan Anda untuk menghibur saya dan memberi saya motivasi untuk hidup di masa depan. Dalam kehidupan ini, kita mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Tidak. Karena ibu bilang akulah kuncinya, aku yakin itu bukan tanpa alasan. Chen Jiu tiba-tiba menjadi bertekad dan berkata, bahkan jika dia adalah dewa, lalu kenapa? Dia adalah ibuku. Tidak peduli apakah dia dewa atau hantu, dia adalah ibuku. Ini tidak akan pernah berubah. Saya pasti akan menemukannya dan menyatukan kembali keluarga kami. Chen Jiu, jangan konyol. Ketika Yan pergi, dia mengatakan kepadaku untuk tidak memaksamu berkultivasi dan membiarkanmu menjalani hidup bahagia. Bukankah itu sudah jelas? Kata Chen Tianhe pelan. Ayah, kamu harus tahu bahwa mungkin ibu sudah tahu bahwa aku adalah anak terlantar para dewa. Dia tidak mengizinkanku berkultivasi karena dia takut ketika aku masih terlalu muda, aku tidak akan mampu menanggung pukulan sebesar itu. Chen Jiu memberikan analisis terperinci. Jika ibunya benar-benar memiliki semacam hubungan dengan para dewa, maka persepsinya tentang masa depan pasti jauh lebih unggul daripada yang lain. Tapi, tapi ketinggian para dewa, Chen Tianhe masih tidak memiliki banyak harapan. Ayah, jangan khawatir. Bahkan jika aku harus menghancurkan surga dan membunuh para dewa, aku akan membawa ibu kembali untuk bersatu kembali dengan kita, kata Chen Jiu dengan dominan. Dia bahkan tidak menempatkan para dewa di matanya. Jiu Er, kamu, Chen Tianhe memandang Chen Jiu, lalu menundukkan kepalanya dan meraung. Benar, Jiu Er. Aku tidak sebaik kamu. Bersedih tidak ada gunanya. Aku akan bekerja keras dalam kultifasiku. Aku, aku akan mengalahkan legiun dewa dan menyelamatkan ibumu. Sekalipun aku mati, aku akan mati seperti laki-laki. Aku akan memastikan ibumu tidak menyesal mengikutiku. Ayah, anak, keduanya saling memandang dengan mata yang sangat tegas. Ayah dan anak yang satu hati, ketajaman mereka dapat menembus logam, menentang langit, bersaing memperebutkan supremasi, membantai legiun dewa. Ha ha, ha, Chen Tianhe tertawa gila-gilaan. Dia sangat bersemangat. Aura di sekelilingnya tak terbendung, dan menyebar ke seluruh area. Aura Chen Tianhe tiba-tiba membuatnya tampak seperti penguasa langit dan bumi. Dia memerintahkan semua hukum langit dan bumi, dan tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Ayah, setelah sekian lama, Chen Tianhe menghela nafas tanpa daya. Auranya menghilang. Sayangnya, tanpa seni yuan kelas raja, tidak ada cara untuk menerobos ke ranah Grandmaster. Jangan khawatir, ayah. Aku pasti akan memberimu seni super yuan untuk dikembangkan, kata Chen Jiu. Ya, aku hanya tidak tahu apakah akan mudah untuk memahaminya lain kali. Chen Tianhe menganggup dengan menyesal. Sebagian besar wasiat kultifasi berasal dari pencerahan yang tiba-tiba. Jika Anda melewatkannya, beberapa orang tidak akan pernah bisa memahaminya lagi. Misalnya, jika ia memiliki seni yuan kelas raja, ia akan mampu mengendalikan kis spiritual langit dan bumi. Maka Chen Tianhe pasti akan mampu menjadi seorang Grandmaster. Ia akan mampu menikmati kejayaan sebuah kekaisaran. Ayah, tunggu sebentar. Aku akan segera memberimu teknik, kata Chen Jiu. Dia memasuki cincin sembilan naga dan sekali lagi bertemu dengan naga itu. Aku ingin teknik kultifasi untuk ayahku, teriak Chen Jiu. Dan itu haruslah teknik yang dapat mengalahkan para dewa. Roar, dasar bocah nakal, kamu terlalu rakus. Raung sang naga. Apakah kamu memilikinya atau tidak? Tanya Chen Jiu dengan tidak sabar. Cincin sembilan naga adalah kartu truf terbesarnya. Jika bahkan cincin itu tidak bisa melakukan apapun, maka dia benar-benar tidak akan memiliki harapan dalam hidup ini. Tentu saja aku mau. Tapi harganya agak mahal. Kau yakin menginginkannya? Tanya sang naga. Tentu saja aku menginginkannya. Jangan buang waktu. Cepat berikan padaku. Teriak Chen Jiu dengan tidak sabar. Bolehkah aku bertanya level mana yang ingin kau tukarkan? Tujuh level Grandmaster adalah Origin, Heaven Tracing, Earth Tracing, Time Tracing, Space Tracing, Origin Tracing, dan Method Tracing. Poin prestasi yang dibutuhkan untuk setiap level digandakan, naga raksasa itu menjelaskan dengan tenang. Bisakah saya menukarkan semuanya? Tanya Chen Jiu dengan sungguh-sungguh. Tentu saja bisa. Karena kamu adalah kerabat dekat, kami akan memberimu diskon 50%. Kamu hanya perlu menghabiskan 600 ribu poin prestasi untuk menukarkan ketujuh level Origin Tracing, kata sang naga dengan ramah. Oh. Lalu teknik kultivasi macam apa yang akan kau berikan padaku? Apakah itu benar-benar bisa mengalahkan para dewa? Tanya Chen Jiu dengan hati-hati. Raung. Tidak semudah itu mengalahkan para dewa. Sebaiknya kau tenangkan hatimu dan berkultivasi dengan baik. Kata naga itu dengan nada meremehkan. Baiklah, cepat berikan padaku. Chen Jiu tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia bersikeras. Tuan, Anda akan menghabiskan 600 ribu poin jasa untuk ditukar dengan teknik banteng surgawi dan harimau bumi. Apakah Anda yakin ingin menukarnya? Tanya sang naga dengan formal. Banteng surgawi dan harimau duniawi. Ya, Chen Jiu mengangguk. Dia merasa bahwa teknik ini dibuat khusus untuk ayahnya. Penukaran berhasil. Telan mutiara banteng surgawi dan harimau bumi ini dan Anda akan mempelajari teknik banteng surgawi dan harimau bumi. Saat naga itu meraung, mutiara lain muncul. Di atasnya ada binatang aneh dengan kepala banteng dan wajah harimau. Oh. Mutiara lain. Chen Jiu tidak bisa berkata-kata. Jika itu masalahnya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Chen Jiu, jangan terlalu serakah. Teknik 95 tertinggi milikmu pasti akan membuatmu menjadi ahli tertinggi. Berkultifasilah dengan benar. Kegunaan utama mutiara ini adalah untuk memudahkanmu menukarnya. Lain kali keberhasil menukarnya, teknik kultifasi itu secara alami akan menyentuh hati mereka. Saran sang naga dengan ramah. Baiklah, begitu. Terima kasih banyak. Chen Jiu tidak tinggal lebih lama lagi dan segera kembali ke dunia nyata. Jiwer, apa yang kamu lakukan? Mengapa aku tidak bisa melihatmu lagi? Chen Tianhe bingung. Melihat gerakan baru Chen Jiu, dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Ayah, lihat apa ini? Chen Jiu menjepit mutiara harimau sapi di udara dan meletakkannya di depannya.